Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa liburan awal tahun kawasan wisata Pantai Kowakowa di Desa Polewali Kecamatan Bambalomoto, Kabupaten Pasangkayu, dipadati pengunjung dari berbagai wisatawan. Saat liburan awal tahun 2022, kawasan Pantai Kowakowa, Kabupaten Pasangkayu, terlihat lebih padat dari hari biasanya. Banyak pengunjung yang datang di awal tahun baru untuk menghabiskan hari libur di salah satu wisata Pantai Favorit yang dimiliki pasang kayu. Pengunjung yang datang tidak hanya menikmati mandi laut atau bermain ombak dengan menggunakan ban saja, namun sejumlah anak-anak juga bermain pasir dan ayunan yang tersedia di lokasi wisata. Sementara sejumlah anggota TNI Polri yang bertugas melakukan pantauan dan mengingatkan kepada wisatawan agar mematuhi protokol kesehatan. Salah satu pengunjung yang berasal dari desa Tanpaure, Kecamatan Bambaira mengaku senang berkunjung di wisata Kowakowa ini. Menurutnya, tempat wisata ini sangat nyaman dan sejuk untuk menghabiskan hari libur pergantian tahun bersama keluarga. Terlebih lagi, letaknya cukup strategis sehingga mudah dijangkau. Namun ia berharap agar wisata pantai Kowakowa ini bisa lebih baik ke depannya dengan menjaga kebersihan dan menambah berbagai fasilitas di lokasi sehingga para wisatawan bisa berlama-lama menikmati wisata pantai. Diketahui sejak malam 31 Desember pergantian tahun kemarin, area pantai ini telah dipadati pengunjung untuk melepas tahun 2021 dengan harapan 2022 lebih baik. Dari Pasangkayu, Yunus Suparlin Ainews melaporkan.